Keturunan Rohani Abraham dalam Iman Kejadian 45, ayat 7 Maka, Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Allah bekerja melalui Yusuf untuk memelihara umat perjanjian yang akan memperanakan Kristus. Perlu diperhatikan bahwa sekalipun Kristus datang melalui keturunan Yehuda dan bukan keturunan Yusuf Allah memakai Yusuf untuk memelihara kelangsungan hidup garis keturunan Kristus. Dengan demikian, Yusuf adalah nenek moyang rohani Kristus. Gerdukan yang lebih penting daripada nenek moyang Yasmania. Roma 4, 11, 12, dan 16 Dan tanda sunat itu diterimanya sebagai metrai kebenaran berdasarkan iman yang ditunjukkannya sebelum ia bersunat. Demikianlah ia dapat menjadi Bapak semua orang percaya yang tak bersunat supaya kebenaran diperhitungkan kepada mereka dan juga menjadi Bapak orang-orang bersunat yaitu mereka yang bukan hanya bersunat tapi juga mengikuti jejak iman Abraham Bapak leluhur kita pada masa ia belum disunat. Karena itulah kebenaran berdasarkan iman supaya merupakan kasih karunia Sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat tapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham sebab Abraham adalah Bapak kita semua. Seperti Tuhan memelihara bangsa Israel sebagai keturunan jasmaniah Abraham demikian pula kita yang menjadi keturunan Abraham melalui iman juga akan dipelihara oleh Tuhan. Kasih pemeliharaan Tuhan akan terus berlangsung sampai pada akhirnya kita akan kembali ke dalam tanah perjanjian surgawi di mana kita akan senantiasa bersama-sama dengan Bapak di surga. Janji kasih pemeliharaan ini akan diberikan kepada keturunan rohani Abraham dalam iman dan ketahatan melalui Yesus Kristus. Semoga Tuhan Yesus memberkati.